Persib akan menghadapi Persik Kediri pada Laga Pekan ke-33 Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Jumat tanggal 25 Maret tahun 2022. Seperti Laga-Laga sebelumnya, kali ini skuad Pangeran Biru tetap akan mendapat dukungan penuh. Dukungan tak hanya dari Boboto, tapi juga dari para pemain yang tak bisa tampil dalam Laga itu, satu di antaranya dari Bek Muda, Kakang Rudianto yang berharap skuad Pangeran Biru merebut 3 poin. Terpenting semoga semua diberikan keselamatan, mudah-mudahan juga meraih kemenangan hingga pertandingan terakhir nanti, kata Kakang, Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Selain Bek Jebolan di Klat Persib ini, doa yang sama disampaikan dua rekan lainnya, Dimas Juliono Pamungkas dan Ferdian Shah, ketiga pemain muda Persib ini sedang menjalani perogram bersama tim nasional U19 Indonesia. Sebagai informasi, skuad tim nas U19 tengah menjalani program pemusatan latihan di Korea Selatan, tim nas U19 akan melakoni total sembilan pertandingan, termasuk dua laga melawan tim nas Korea Selatan U19. Sementara itu, laga Pamungkas Persib musim ini adalah menghadapi Barito Putra, kedua pertandingan itu menjadi penting untuk meraih hasil maksimal di akhir kompetisi. Terima kasih telah menonton!